Hai sobat tentang kita, yuk kita pelajari semua hal tentang kita Sobat, tahukah kamu tentang dimanakah pernah terjadi ledakan terbesar di dunia? Jika kamu berpikir di Jepang dengan dejatuhkannya bom atom di Nagasaki dan di Hiroshima, itu salah sobat Tapi ledakan besar bahkan terbesar di dunia pernah terjadi di Indonesia Yaps, Indonesia, tapi bukan ledakan bom ya, melainkan ledakan sebuah gunung sobat Sobat, tahu gunung apa itu? Yaitu Gunung Toba yang terletak di Sumatera Utara Gunung Toba tercatat 3 kali meletus sobat, dengan ledusan terdasyat terjadi pada 74.000 tahun yang lalu Ledusan Gunung Toba berkekuatan 26.000 megaton TNT atau 26 miliar ton TNT sobat Wah, besar sekali ya Ledakannya puluhan kali lebih besar dari ledakan Gunung Tambora dan Rinjani yang pernah meletus Dan juga 500 kali lipat lebih besar jika kita bandingkan dengan Sarbomba, sebuah bom nuklir terkuat sejagat yang pernah diledakan dengan kekuatan 50 megaton Ledusan tersebut juga sekaligus menjadi ledusan terbesar dalam sejarah kehidupan manusia Dalam skala hitungan vulkanologi, ledusan Gunung Toba berkekuatan 8VAI atau Vulcanic Explosivity Index Dari skala 1 sampai 8 Yang artinya, ledusan Gunung Toba menempati skala paling puncak dalam hitungan tersebut sobat Ledusan Gunung Toba menyembuhkan magma sekitar 3.000 km3 Dan ledusan yang super dasar tersebut juga mengakibatkan cekungan yang membentuk kaldera dan kemudian menjadi Pulau Samosir dan Danau Toba dengan panjang 100 km dan lebar 30 km Semburan abu vulkanik akibat ledusan Gunung Toba bercampur gas beracun dan menyebar menutup lebih dari setengah belahan bumi sobat Jejak abunya dapat ditemukan di seluruh Asia Selatan terutama di India dan juga ditemukan di Laut Arab, Samudera India, China Selatan, dan Australia Yang juga ditemukan endapan abu vulkanik yang sama berasal dari Gunung Toba Yang menjadi tanda bahwa abu vulkanik menyebar ke wilayah-wilayah tersebut Nah, akibatnya terjadi penurunan suhu bumi 3 hingga 5 derajat celcius sobat Hal itu membuat terjadinya musim dingin vulkanik yang sangat panjang Abu vulkanik yang menyelimuti setengah belahan bumi juga mengakibatkan sinar matahari tidak dapat masuk sobat selama bertahun-tahun Ada juga yang menyebutkan selama 6 tahun loh tanpa sinar matahari Sehingga tumbuhan tidak dapat berfotosintesis akibat sinar matahari yang tertutup abu vulkanik selama bertahun-tahun sobat Yang pada akhirnya mengakibatkan kepunahan sebagian besar tumbuhan dan kepunahan hewan akibat kelaparan Wow, ngeri sekali ya letusan dan nampaknya Para ahli berkeyakinan bahwa Gunung Toba dapat kembali meletus sobat Tapi tenang, jika dilihat dari rentang jarak 3 letusan sebelumnya Dimana letusan pertama terjadi pada 800 ribu tahun yang lalu Letusan kedua terjadi pada 500 ribu tahun yang lalu Dan letusan yang ketiga terjadi pada 74 ribu tahun yang lalu Para ahli yakin kalau Gunung Toba tidak akan meletus kembali dalam waktu yang dekat Dan Gunung Toba masih akan meneruskan tidur panjangnya dalam waktu yang sangat lama Hey, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya jika tayangan ini bermanfaat Terus kenali tentang kita dan sekitar kita bersama tentang kita Sampai jumpa